Selamat datang, selamat datang kembali kepada Wisla untuk 3 pukti. Karir Witan Suleiman bersama Lecia Gedans hanya bertahan seumur jagung. Kontraknya diputus oleh tim kasta teratas Liga Polandia itu. Lecia Gedans mengumumkan bahwa klub mengakhiri perjanjian dengan Witan Suleiman dan satu pemain lainnya, Rafa Kobrin. Rafa Kobrin dan Witan Suleiman mengakhiri kontrak mereka dengan klub lewat kesepakatan bersama, tulis Lecia Gedans dalam lamannya. Akibatnya, kedua pemain memiliki kebebasan dalam mencari klub baru, kata tim berjuluk White Greens tersebut. Witan Suleiman baru bergabung dengan Lecia Gedans pada musim lalu. Pemain tim Nas Indonesia itu merapat dari tim Serbia Eskaratnik Sordulica. Namun, Witan Suleiman belum pernah bermain untuk Lecia Gedans. Winger berkaki tidal ini ditempatkan di tim B pada paru pertama. Pada bursa transfer musim dingin, Lecia Gedans meminjamkan Witan Suleiman ke tim Slovakia FK Senika. Ketika membela FK Senika, Witan Suleiman mendapatkan banyak jam terbang. Eks pemain PSIM Yogyakarta itu bermain 12 kali dan mencetak 4 gol plus 1 asis. Namun, FK Senika terlilit masalah keuangan. Dia dikembalikan ke Lecia Gedans pada awal musim ini. Sial bagi Witan Suleiman, kontraknya justru diputus Lecia Gedans di bursa transfer musim panas 2022-2023. Positifnya, pemain kelahiran Palu, Sulawesi Tengah itu dapat mencari klub baru yang dapat memberikannya menit bermain. Witan ditendang secara halus oleh Lecia Gedans dan tentu saja ini hal yang sangat menyakitkan bagi dirinya. Namun, agen Witan mengatakan Witan akan tetap abroad dan sudah ada beberapa klub Eropa yang sudah menghubungi. Witan Suleiman. Jadi, menurut kalian, Witan akan berlabuh ke klub mana nih genks? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.